Anda masih bersama kami di Bengkulu hari ini. Saudara antrian truk sawit mengular hingga ke jalan lintas Bengkulu, Sumatera Selatan. Akibatnya memakan sebagian badan jalan yang membuat arus selalu lintas terganggu hingga menyebabkan kemacetan. Seperti inilah kondisi antrian truk angkutan sawit di PT. Palma Masawit di Desa Talang 4, Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah. Antrian panjang ini mengular hingga ke jalan lintas nasional. Antrian panjang terjadi lantaran banyaknya hasil panen sawit para petani usai lebaran. Salah seorang sopir truk angkutan sawit, Acok menjelaskan melihat panjangnya antrian diperkiraikan tengah malam nanti. Maru mendapat gideran pembongkaran buah sawit. Akibat kondisi ini sopir mengalami kerugian baik materi maupun non-materi. Kalau bos rugi terus tutup bisa bang ya? Ya kita nggak kerja Pak. Nggak kerja ya, dampaknya besar ya banget. Sementara itu pihak PT. PMS sendiri mengklaim masih menerima buah sawit dari para petani. Karena stok CPO sudah full untuk kedepannya tidak menutup kemungkinan PT. PMS, tidak akan menerima tandan buah segar lagi dari para petani. Sebelumnya pabrik di Bengkulu Tengah, yakni PT. Bio tidak lagi menerima buah sawit dari petani. Dari Bengkulu Tengah, Tiblei Putan, TVRI Bengkulu melaporkan.